Halo Sobat Alkronik, kembali lagi dengan saya Fitri Jadi di video kali ini aku mau unboxing PCB yang aku pesan di jasai PCB Nah, buat Sobat Alkronik pastinya penasaran kan aku mencetak PCB apalagi Pokoknya ikutin terus untuk videonya Tapi sebelum itu, buat Sobat Alkronik yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Nah, jadi di dalam box ini sudah ada PCB yang aku cetak Nah, buat Sobat Alkronik nanti kita akan unboxing bersama-sama ya Tapi sebelum itu, buat Sobat Alkronik sudah tahu belum bagaimana cara pemesanan hingga pembayaran di jasai PCB Nah, yang belum tahu pokoknya simak terus ya untuk videonya Dan jangan di skip-skip karena banyak kupon menarik di jasai PCB Pokoknya simak terus ya untuk videonya Pesanan di jasai PCB Masukkan file PCB yang kalian miliki Atur PCB sesuai kebutuhan Untuk charge detailnya, disini tertera untuk harganya Setelah sesuai, lalu masukkan ke keranjang Lalu klik untuk menuju proses pembayaran Jasai PCB juga memberikan banyak kupon menarik Setelah pembayaran, PCB akan langsung diproses Nah, buat Sobat Alkronik sekarang sudah tahu kan bagaimana cara pemesanan hingga pembayaran di jasai PCB Jadi, tunggu apa lagi? Buat Sobat Alkronik yang memiliki live art, yang memiliki skema dan bingung mau cetak PCB di mana? Cetak aja di jasai PCB Karena untuk kualitasnya juga sudah oke Harganya juga sangat terjangkau dan pastinya banyak kupon menarik di jasai PCB ini Jadi, buat Sobat Alkronik yang ingin mencetak di jasai PCB Klik aja link yang ada di deskripsi Dan selamat berbelanja Nah, untuk selanjutnya langsung aja kita ke unboxing paketnya Nah, jadi mari kita unboxing Nah, jadi ini dia PCB yang aku cetak Yaitu PCB Power Supply Nah, ini pas kita buka langsung catnya kelihatan mengkilap ya Nah, ini untuk PCBnya juga sudah dua layer Jadi, bisa disolder dari atas dan dari bawah Dan pastinya untuk komponennya kokoh ya Nah, ini untuk bahannya terbuat dari FR4 Dan ini untuk PCBnya Power Supply Disini ada 15V AC Terus disini ada 9V AC Nah, dirubah menjadi 0,5V DC dan 0,12V DC Nah, buat Sobat Alkronik pastinya penasaran kan? Dan langsung aja ini kita rakit Nah, selain aku mau merakit Power Supply Disini aku juga mau merakit ada lampu LED VO Dan ada TR Vinyl Nah, buat Sobat Alkronik Simak terus ya untuk videonya Nah, buat Sobat Alkronik 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 nah jadi ini dia for supply yang sudah aku rakit disini outputnya 0 5V DC dan 0 12V DC nah mungkin ini bisa digunakan untuk mengecas HP atau mengecas aki atau menghidupkan lampu, tone control dan lain sebagainya nah buat sobat elektronik yang ingin beli PCB ini bisa klik aja link yang ada di deskripsi dan juga ada LED PU dan TR final nah untuk TR finalnya ini aku memiliki tiga macam nah ini dia TR finalnya ada tiga macam yang pertama ini ada TR final warna biru ini empat set dan yang ini warna hijau kalau yang ini ini ada delakan set dan warna hijau dan semuanya ini ini sudah dua layer ya nah buat sobat elektronik langsung aja order di shopee aku nah buat sobat elektronik sekarang sudah nggak bingung lagi kan mau cetak PCB dimana pilih aja jelsai PCB karena untuk harganya harganya juga sangat murah banget mulai dari 2 dolar saja ukuran 10x10 cm untuk 5 keping nah buat sobat elektronik terima kasih yang sudah menonton video aku dan jangan lupa order PCB di shopee aku klik link yang ada di bawah dan untuk jelsai PCBnya juga sudah aku taruh di deskripsi nah buat sobat elektronik terima kasih dan jangan lupa untuk di subscribe di like comment dan share bye 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 bye